Jika tidak pegang, beginilah suasana di salah satu ruangan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan saat anggota Dewan berserta staf dilakukan pemerintahan kesehatan secara rapi tes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 41 anggota Dewan yang mengikuti rapi tes dan belasan staf DPRD Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan rapi tes ini dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan kerja sejumlah anggota Dewan yang tergabung dalam Tim Badan Anggaran atau Banggar dan Badan Musyawara atau BAMUS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ketua DPD Pamekasan, Fato Rahman, menjelaskan rapi tes dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Penjarakan pada hari ini adalah rapi tes bagi teman-teman anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang akan melakukan di tengah pandemi, karena di dalam kunjungan tersebut ini harus mengikuti protokol COVID-19 baik di jalan ataupun di tempat tugasnya nanti, di tempat tujuan. Nah ketika di tempat tujuan nanti ditanya suratnya apakah ini sudah dites rapi atau reaktif atau positif atau negatif, itu kan kita harus mengetahui di sana. Nah sehingga kalau tidak mengikuti protokol COVID-19, maka di tempat tujuan itu, itu tidak akan diterima. Jadi intinya tes rapi ini dilakukan untuk teman-teman, sekarang teman-teman Banggar akan melakukan kungka, teman-teman BAMUS juga melakukan kunjungan kerja juga, berkait dengan perjalanan dinasnya pasti dilakukan mengikuti protokol COVID-19. Setiap akan melakukan kunjungan kerja keluar daerah, anggota Dewan Pamekasan diwajibkan untuk melakukan rapi tes. Pasalnya jika sudah sampai di lokasi kunjungan, harus menunjukkan surat keterangan sehat hasil rapi tes. Muhammad Hasan, JTV